Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ini saya ditemani oleh sahabat kita yang sangat menginspirasi sekali, ketemu lagi dengan Kang Jai Hanan, seorang pemilik rumah Imah Seri yang berada di Parongpong Lembang ini. Dan ini Kang Jai, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk hadir di sini, Kang Jai ketemu lagi ya. Ini sangat banyak sekali inspirasi yang saya temukan di sini, ini awalnya konsep idenya seperti apa nih? Ada bikin rumah Seri dan ada banyak anak ke hati yang saya lihat di sini ya? Awalnya sih sebetulnya manusia itu menampakkan sebuah perjalanan hidup, kita menampakkan pasti semua orang menginginkan kebaikan. Dalam hal kebaikan apapun bisa kita lakukan dari hal terkecil. Saya awalnya ingin bersilaturahni aja dengan keluarga sekitar sini, tiba-tiba... Tapi Kang memang ngasihnya orang sini? Enggak, jadi pendatang. Jadi pendatang. Awalnya sih saudara di Sarijadi. Oh iya iya. Akhirnya kita dibeli dan berlanjut sampai akhirnya enggak terpakai. Angro, enggak terpakai terus saya mikir gini. Ini mubazir kalau enggak terpakai. Coba diadakan papa untuk anak-anak di sekitar sini ya. Itu apa? Enggak usah bayar. Akhirnya terkumpul. Sekarang sudah tahun kelima. Tahun kelima. Sudah 27 anak. Yang sekarang. Yang sekarang. Tahun sekarang ini. Jadi dari situ mulai lagi berkembang. Saya ingin pengajian itu diadakan di sini. Karena suasananya kan seger sekali kan. Terus akhirnya dibikinlah dua lantai, tiga lantai. Nah ternyata seiring perkembangan waktu. Banyak ruangan-ruangannya enggak terpakai. Maha gitu kan. Sampai akhirnya. Ya sudah. Dibikinlah kamar-kamar ini. Untuk di... Ibaratnya disewakan. Iya, iya. Syariah. Yang betul-betul syariah. Ketuma ditanya benar-benar. Akhirnya terfilterlah semuanya itu. Bahwa yang di sini adalah keluarga. Keluarga. Terus dikumpulkanlah. Anak-anak yatim. Sekitar di sini. Dibimbing dan lain sebagainya. Dan 50 anak-anak dikumpulkan. Kita punya program happy yatim. Jadi setiap bulan ini mereka programnya nginep di sini. 50 anak. Ginep di sini. 50 anak. Jadi kan selama ini tersebar. Berinteraksi dengan para tamu menginep di sini. Kalau yang itu belum. Jadi kalau yang 50 mah pasti. Bisek-bisekan ya. Jadi ada waktu tertentu. Biasanya wing-end. Wing-end itu ada tamu yang nanya. Kang, anak yatimnya ada di mana? Kebetulan kita membuat trading. Karena apa saya tanya. Ini yang paling menarik adalah program rumah cabin. Cabin untuk yatim. Untuk yatim. Ini bagaimana itu sekarang ceritanya? Ya, ceritanya saya terinspirasi begini. Kalau anak-anak yatim dikumpulkan dalam satu tempat. Itu kan ribu ribut dan lain sebagainya. Terlalu airnya ribut ribut dan rame gitu kan. Akhirnya saya membuatnya. Ini anak harus pada saat mau tidur. Harus tidur. Harus tidur. Di tempatnya masing-masing. Di tempatnya masing-masing. Pada saat dia ngaji, ngaji. Akhirnya saya terinspirasi karena apa? Saya memang bukan arsitek. Tapi saya dulu interior design. Nah, sampai akhirnya saya bikin cabin ini. 2 meter dari tanah. Ya, 2 meter dari tanah. Jadi cabinnya kecil-kecil hanya untuk tidur dan ngaji. Jadi si cabin ini bentuknya kecil. Muat 2 anak kalau tidur. Dengan di atapnya bisa dibuka. Dan anak-anak bisa ngaji di atasnya. Dengan view ke Kota Padalarang, Cimali, Bandung. Dan Open Space. Gitu loh. Jadi kita lihatnya aja. Jadi dibikinlah supaya mereka itu kreatif. Saya nggak mau hanya sekedar kamar-kamar. Nah, kenapa dibikin cabin juga? Karena kalau misalnya kita pindah ke tanah yang lebih besar. Kita cabin tinggal diangkat. Pindah ke jelek. Jadi mirip tempat juga ya. Mirip tempat juga. Bawahnya bisa dipakai. Gitu kan? Itu dia. Oke. Dan satu hal kan. Ini pendekatannya kepada yatim dan lu apa? Ini sebenarnya inspirasinya dari mana nih kan? Kayak kita juga ingin ya. Tapi kan sudah banyak panti asuhan. Sudah banyak yayasan. Ini apa yang memanggil anak-anak? Sebetulnya begini. Memang saya. Ya saya memang anak jatim juga. Saya kelas 5. Eh betul. 5 tahun. Pada saat umur 5 tahun. Jadi mungkin itu juga yang tergerak. Terpanggil. Dan saya. Kenapa saya sangat care sekali terhadap anak-anak. Karena. Waktu kecil saya juga karena ditinggal. Terus sekali kasih sayang dari orang tua. Sampai akhirnya ini anak banyak yang kurang kasih sayang. Merasakan sendiri ya. Banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Banyak anak-anak yang ditaruh di terminal. Gak ada yang ngurus. Bersentuh gitu ya. Gak ada yang ngurus dan lain sebagainya. Anak-anak deket kepada saya. Alhamdulillah gitu kan. Mereka kalau ditanya. Anaknya siapa? Anaknya Akang. Dia bingung. Gak ada. Jadi anak aku. Iya kan gitu kan. Dalam dunia. Dalam melalui Ima Seri ini juga. Nanti kita disertai juga. Kegimbaran-kegimbaran tersendiri. Bersama hidup bersama anak-anak jatuh ini. Betul. Jadi saya alhamdulillah. Saya banyak sekali. Jaman-jaman sahabat-sahabat sendiri ya. Yang memberikan sesuatu kesini. Ada ayunan. Ada nafas. Semuanya. Itu berkah sekali buat kita. Terakhir. Dari para kali kali ini. Apa tipsnya ya. Buat kita. Dengan adanya. Ima Seri ini. Untuk. Kita share kepada para. Masyarakat. Di sekitar kita ini. Untuk bagaimana kita lebih berbeda. Iya. Kita gini. Bila kita ingin. Di surga nanti. Bersebelahan dengan Rasulullah. Yang jaraknya tuh segini. Jadi ketika Rasulullah. Bila saya merawat anak yatim. Berapa jarak saya dan. Dan kau ya Rasulullah. Jarakmu adalah dengan saya. Seperti itu. Dekat sekali. Dia segini. Dekat sekali. Dan itulah yang saya. Inspirasi. Selama ini. Orang-orang. Hanya untuk datang. Memberikan sumbangan. Tapi masih kurang. Dalam pendekanan emosional. Ya. Harusnya kan. Disuapi. Dengan hati. Dengan sentuhannya. Akan lebih bagus ya. Kasih sedapunnya bagus. Memberikan perhatiannya. Yang berdalam lebih bagus. Nah makanya disini. Bikin program menginap. Barang anak yatim. Terima kasih sekali. Kang Jay. Ini sangat menginspirasi sekali. Buat kita. Dan tentunya sahabat-sahabat. Gimanapun. Satu inspirasi bersama. Kang Jay Hanan ini. Tentunya. Kepedulian. Dan ada rasa empati. Ya. Dari diri kita. Terutama dalam segala hal. Justis juga. Sentuhan-sentuhan kepada anak yatim. Menjadi bekal kita. Untuk akhirat kedepan ya. Insyaallah. Terima kasih Kang Jay. Waktunya. Sekian. Pemintaan Stradis. Acara kita. Bersama Kang Aroh di Inka. Jangan lupa. Terus like. Share. Dan subscribe di Stradis TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya. Iya. Saya Adi dari komunitas Batur. Bahagia bersama. Buat saya Kang Jay itu adalah inspiratif. Yang bisa membuat sesuatu yang berguna dengan bermanfaat dalam hidungnya. Dan tidak pernah putus asa dan semangatnya itu harus diturut. Kang Jay itu membuat komunitas yang tidak buat kita inspirasi sekali. Buat anak-anak yatim dan anak yang dua pak untuk bisa merasakan bahagia bersama kita juga.